Udah jadi, tusuk aja langsung tusuk lagi Wih, di double kill gila Ini hero paling mudah sefek guys Udah kayak Karina loh Hero-hero nyampe enak mantep jiwa Waduh Halo semua selanjutnya di channel Gapermain Dan di video kena gue bakal mainin Martis Hyper Carry ya Jadi kan kemarin gue bikin konten Martis Tank Dan banyak juga yang minta kalian tentang Bang cobain deh mainin Martis Hyper Carry Gue mau liat gimana si efektivitas Martis Kalo dibikinin jadi fighter yang Hyper Carry Dan menurut gue ini oke banget guys Martis Ini merupakan game kedua gue guys Untuk mainin Hyper Carry nya Dan gue udah lebih pede untuk mainin Hyper Carry saat ini Jadi untuk pertama kita ambil skill 2 dulu Kenapa biar stack pasifnya ini langsung 3 pak Kalo kita pake sekali lagi Intinya dia bakal jadi 4 Kebetulan gue tadi lost timing aja Kalo misalnya kita stack pasifnya sampe 4 Itu tech speednya bakal maksimum Dan kalian bakal cepet banget untuk Farming di regame Bahkan kalian kalo misalnya mau fokus di early game Itu fokus ke red buff itu cepet banget pak ambilnya Gak perlu retri loh Jadi kalian bisa pake retri nya ini ke purple buff Misal kalo ada yang ngerusuh ya Biasa kan kalo udah detik-detik begini nih Udah mulai ada yang ngerusuh tuh tank musuh ya Nah kalo misalnya kalian takut untuk dirusuh begitu Mending kalian simpan retri nya ini buat purple buff Kalo misalnya gak dirusuh Mending kalian ya simpan aja dulu retribution nya Buat ngambil ke lomong yang di atas Nah ini kurang lebih mungkin ini rotasi Kalo misalnya kalian mainin Martis Hyper Carry Jadi samalah kayak jungler-jungler assassin-assassin Yang lain ya kayak Abusa, Lancelot, Benedetta, Hanzo Itu sama aja tuh Rutenya ya kalo misalnya kalian Lebih mendingan red buff dulu Daripada purple buff Nah ini kalian bisa pake retri nya Untuk little crab nya Nah gue tau banget nih Banyak denter clan yang cuman nonton doang Tapi gak subscribe ya Bahkan cuma 15% yang subscribe loh Karena kita sempet 1 juta view total kita bulan ini Jadi gue tau masih banyak yang belum subscribe Jangan lupa cuy ya di like, di share, di komen, di subscribe Pastinya ya Konten dan channel ini Pasti kalo misalnya kalian rame yang ngerespon Kita bakal bikin rutin konten-konten Yang pastinya eksperimen begini Tapi efektif Nah bukan sembarangan eksperimen Nggak ngasalan-ngasalan eksperimen Tapi ini eksperimennya efektif ya Nah bahkan gue bisa ngecicil gold to red Di bawah menit 2 Dengan mainin stack pasifnya si Martis Nah stack pasifnya ini Kalo misalnya kalian pake skill 2 nya itu Sampai fase ketiga Stack pasifnya bakal sampai yang nomor 3 Dan kalo misalnya kalian loncatin sekali lagi skill 2 nya Itu bakal stack pasifnya 4 Nah gimana caranya kalian harus bisa pertahanin banget Stack pasifnya ini Caranya kurang lebih gini guys Jadi kan kalian pertama bisa ya Bebas lah Skill 1 dulu boleh Skill 2 dulu boleh Nah kalo misalnya udah 4 begini Kalian pake skill 2 sekali lagi Pertahanin sama 4 Kalo misalnya si stack pasifnya ini Mau turun ke kosong Atau mau kriset Kalian pake lagi skill 1 atau skill 2 kalian Nah jadi pertahanin untuk stack pasifnya ini Biar kalian attack speednya itu terjaga pak Kuncinya ini ya pasifnya si Martis Kalo misalnya kalian bikin ke hyper carry Kalian bahkan Cepet banget pak Untuk ngecicil-cicil jungle itu Atau mau turtle di early game Bahkan mau cicil turret di early game pun Enak banget pake Martis Dan kalian bisa juga cek tadi Di early game Atau di awal-awal game Tadi Gue udah kasih liat Di awal video tepatnya ya Untuk build itemnya Kenapa gue pake DHS Biar setiap kalian basic attack Perpaduan dengan stack pasif kalian Di Martis ini Bakal sakit banget ke musuh Mau itu ke tank Ke gator kaca Ke chow Fighter Bahkan ke tank mereka sekali pun Nah Jadi intinya pertahanin stack pasifnya aja guys Yang bisa gue kasih infokan Ya seperti itu Untuk si Martis hyper Kalo misalkan udah Lancar untuk pertahanin stack pasifnya Udah Udah hatam lah ya Hut 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 Gitu ya Dan kita loncatin sekali lagi Tusuk aja Aduh dia pake vengance Lagi asem Vengance jadi Salah kalkulasi saya pak Ultimate nya Aduh Misalnya dapet kita Untuk ngekill dia ya Itu dapet sih Kalo dia gak aktifin vengance sih Nah ini kita pertahanin lagi Stack pasifnya sama yang 4 Kita pake skill 1 nya aja Gak apa-apa guys Yang penting stack pasifnya 4 terus Nah kalian liat nih Hancurin turret Di bawah menit 4 Bahkan shield turret Atau turret kuning Masih ada loh Gokil gak? Emang niro tuh cepet banget guys Kalian bisa untuk kabur Pake skill 2 yang loncatnya Dan kalian juga Untuk ngejangle cepet Untuk ngerotasi juga cepet Immune pula Skill 2 nya ya kan Dan pastinya Kalo misalnya udah momennya tepat Item kita udah jadi Yang minima 1 item aja lah DHS ini Nih udah sakit nih Kayak ke hero ini nih Nih Uh kalian liat Aduh manen Ya ampun yang dapetnya luoyi loh Gak dapet lah shit gue pake ulti Aduh Pake acara monster umput Tua lukat ya Jadi cepet banget guys Ini fighter untuk ngejangle guys Gue Baru tau sih Ya walaupun sih gue Liatnya untuk Jaman-jaman ya setahun lalu ya Gue pernah nyoba martis hyper Tapi kan gak pake retri guys ya Ya makanya ya langsung item jungle lah Karena dulu kan gak perlu bikin Retribution dulu Itu item Spell retri lah Buat bikinin nih hero Bisa beli item jungle Nah kalo sekarang tuh harus Jadi kayak Gue aja kaget sih Dengan dia perpaduan pake retribution tuh Bisa se-efektif gini guys Untuk si martis hyper pake retribution ya Oke kita langsung aja cepet Ambil turtle nya Bahkan gue pake emblem assassin Yang killing spree ya Yang level 40 tuh Cepet banget guys Liat nih Wah gokil Damagen sih memang gak Gak seribu-seribu gitu ya Karena kita belum jadiin item BOD nya ya Udah jadi Tusuk aja langsung Tusuk lagi Wih di double kill Gila nih hero paling mudah Se-efekt guys Kayak udah kayak Karina loh Hero-hero nyampe enak Mantep jiwa Waduh Kok bisa dapet nih ya Kita tusuk bertiga tuh Triple kill Enak banget Maniac loh Aduh pake acara Diterbangin pake anginnya Fale loh Oke Kita bisa maju Langsung aja Maju terus kita basic attack Nice 4 kill kita udah mengamuk pak Oke kita majuin aja nih Kita pertahanin stack pasifnya 4 Nih biar kita enak cicil ke gatot Ya nih stack pasifnya masih 4 Kita pertahanin 4 terus Basic attack Wah gila DHS udah jadi guys Ini udah makin mantep lagi sih Udah jadi DHS Bikin BOD Udah lah Ini udah sakit banget Basic attack kita Bahkan skill kita tuh udah sakit juga guys Dan yang penting juga untuk martis Buat kalian yang mungkin Belum tau cara main martis Pertahanin skill 2 nya ini juga penting guys Kalo misalnya kalian pake skill 2 nya ini Sembarangan Ini bisa jadi malapetaka Buat kalian tuh susah Immun dari skill-skill CC musuh ya Jadi Kadang-kadang skill 2 ini bisa berguna banget Untuk kalian itu bisa defensif Dari immun-immun Pastinya ngeselin dari CC-CC musuh lah Nah ini kita BOD dulu Kita jadiin Dan gue bakal coba liat dulu musuhnya Wess Ada valenya Imm Gatot ya dapet Nah Kita dorong dia Kita sudutin dia Imm Tusuk Waduh gila monster kill Asik guys Gila Cepet rotasinya Kalo misalnya dia ngekill pake ultimate Ya kan Movement speednya langsung ngacir boy Ini kita pertahanin aja Stack Passive nya sampai 4 Kita pake skill 2 nya Nah Cicil turret Kalele tuh Gila PT red PT ngeret turret Udah kayak jilong Cepet amat Udah pake DHS lagi ya Wih Ini temen kita diratain Ini Macem-macem nih musuhnya ya Kita lagi ngepusturet di bawah Diratain loh Mana nih musuhnya nih Imm Imm Langsung aja loncatin Gak dapet dia Gatot nya Astaga Gak gua mau tusuk Gak gua mau tusuk itu si valenya Diangkat loh guys Kita skill 1 aja Nice Dapet Masih tebal kita Mundur dikit Ada cow juga Ini kita mundur dulu Oke Jadi pake skill 2 nya Bisa banget Kalian pake Untuk bertahan dari CCCC Begituan tuh Oke Let's go majuin ya Gatot nya Skill 1 Oke Astaga yang dapet Malah Guinevere ya Oke Mundur dikit Angkat jiwanya Waduh yang dapet triple kill nya Guinevere ya Guinevere aja dibarpar Gara-gara Kita juga asik banget Guinevere sama Martis Asik juga tuh Yang satu imun Yang satu ngemancing Untuk si musuhnya Ke tempat Martis Di satu sisi Guinevere ngebackup Waduh tuh Factor magic Satu Satu faktor fisikal Gila cepet banget Gua liat tuh Gua ngetartel ngacir pak Udah kayak Dikejar sama Lagi dikejar sama siapa Gitu ya Cepet banget Sumpah take speed nya loh Gokel Gokel Stack pasif 4 nya ini ya Oke Jadi pertahanin stack pasifnya 3 Kalian pake skill 2 Gitu ya Dan kalo misalnya kalian liat Mau habis gini Pake skill 1 aja Nah stack pasifnya masih 4 Jadi ya gitu-gitu aja sih Cara untuk pertahaninnya ya Jadi ya Skill 1 nya ini Selain untuk ngececek ke arah musuhnya Kalian juga bisa untuk Sebagai pertahanin skill Stack pasifnya Nah Passifnya masih 4 Kita cicil nih Liat tuh Cepet banget Sumpah cuy DHS plus ini Pasif nih hero Sabar dulu Ada yang lagi di ini gak Ini gue gak takut sih Karena kita punya skill 2 ya kan Kita tinggal majuin aja Kita imun pun Oke Loncatin Waduh astaga ada vale nya Uh coba sakitnya Sakitnya sakit-sakitnya Eh balik dulu Sabar-sabar Kita langsung aja lah Ke ini Kita coba cepetin dulu Uh 1007 udah Kritikalnya udah mulai muncul Lumayan lah ini Ada nih orang Halo everybody Udah kita kasih stack pasifnya 4 Waduh hilang langsung Si halukatnya Langsung hilang ngelukatnya Oke Ini mungkin kita bisa untuk Ngelort sih semenit lagi ya Cuman ini masih belum bisa Ngespon Lordnya masih lama nih Udah lah kita majuin aja kali ini guys Langsung aja Uh nice banget rubinya Kita angkat sih Waduh yang dapet nih kita pula ya Nice tuh Dapet vale nya Langsung tusuk-tusuk Tusuk aja Uh double kill Gile Gile Cocok juga ya Si Martis pake killing spree ya guys Bayangin dia itu Kalau misalnya dia berhasil last hit Pake ulti Dia dapet movement speed Di satu sisi Kalau dia ngekill juga Pake emblem killing spree Dia dapet darah gitu loh Gue waktu sini Emblem sama Skillnya Martis Jadi broken sih Untuk ultimate nya Dengan emblem beginian ya Gokil Gokil Biasa kalau kita liatkan Biasa Martis itu kan Dia makanya ya Kayak Endra gitu ya Atau mungkin Udah mulai pupus lah ya Waktu itu Martis Kayak Berkurang banget Usernya Padahal ini Niro tuh sakit pak Hyper carry nya Ini jadi hyper carry Yang bisa gua coba Pake juga sih Kayak senjata Kombo Rahasia gitu loh guys Kayak gua dulu tuh Waktu turnamen Gak ada yang nyangka Gua pake freya Dan bisa sampe masuk Semifinal dan final Aduh Jadi ya ini bisa jadi Kayak Semacam Hyper carry rahasia Gua sih Ini Gila nih Niro tuh Wah Sakit banget Kalau dibikin 1 DHS doang Itu guys Plus BOD Udalah Dia sebenernya gak Mesti pake DHS pun Gak masalah pak BOD pun langsung dibikin Pun dah sakit nih Niro loh Langsung gas endless battle Udalah Jadi kalau ada yang mungkin Sukai perkiri tamus Ya silahkan Itu pendapat kalian Dan emang Ya Kesukaan kalian Mungkin lebih ke arah sono Ya tamus Mungkin ya ke arah Si Siapa lagi Roger Fighter gitu ya Walaupun Roger Ada mm nya Dan Niro Yuzhong Gitu ya Fighter hyper carry nya Juga Tapi kalau menurut gue Fighter hyper carry yang Enak dan Bagus Immun pula Ultimate nya bisa Autos effect Niro sih Martis Nino depan-depan Club lah ya Oke Kita majun aja Kita ngkat langsung Jiwa dan raganya Pake ultimate kita Pak Dapet gak kita Nice double kill Oke Mantep dah langsung aja Kita N aja pak Oke Coba sama Vale Oke Malefic udah jadi Nice Wuh Makin sakit lagi nih Penetrasinya makin masuk semua nih Oke Sabar dulu Nice ruby nya Angkat dia Langsung skill 1 Bengong Gatot nya guys Udah pasrah dia pak Udah sakit banget Autos Astaga Langsung di godlike aja Masih Gunifer nya Oke ya udah langsung aja Clear kita pak Let's go Nice Wah gila yang dapet double kill nya Di Gwimfan sama Kita gak mau kalah ya Nice Jadi kurang lebih gitu ya guys ya Untuk dari Martis ya Dia bisa kombonya itu skill 2 dulu Sampai fase ketiga Kemudian kalian bisa untuk capit dulu Kemudian kalian angkat tuh Kayak musuhnya tuh Bengongnya banyak banget gitu Nah jadi kurang lebih gitu guys ya Dari Martis Yang got among men pak Pake hyper carry Retribution Di what Martis Dan ini bisa jadi Factor hyper carry Favorit gue sih Selain Freya sih Jangan lupa cuy Di like Di share Di komen Di subscribe Di tunggu untuk video dan konten Yang seru pastinya Di channel ini Bye bye semuanya Jangan lupa like